Oke guys, semuanya bersama gue Jody channel OG, so jadi di video kali ini kita bakal bahas mod lagi ya guys ya Dan disini sesuai dengan judul tentangnya lah guys ya, jadi gue bakal ngebuat mod yang mirip-mirip seperti Trilogy guys ya Jadi yang seperti kita tau ya, bulan Desember kemarin setahu gue tanggal 15, itu GTA Trilogy rilis ya guys ya Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, agak bagian jangan lupa subscribe, like, and share ya guys ya Karena satu sentuhan tombol kalian bisa membuat yang dubbing channel ini bisa makin semangat dan konten setiap harinya Oke, skuy Kebetulan banget, banyak banget antusias ya, walaupun banyak bugnya yang gue liat dari Youtube-Youtube tuh pada bilang banyak bugnya Padahal gue belum pernah nyobain sama sekali gamenya ya Dan disini apa yang ingin gue sampaikan adalah, pasti kebanyakan ada dari kalian yang ingin nyoba Trilogy guys ya Dan disini gue gak mau kasih tau, disini gue gak mau nyebarin link Trilogy nya ya, karena emang kontennya bukan Trilogy ya Di video ini, jadi disini tuh gue bakal ngasih konten nge-remake ya, contohnya kayak mode-mode GTSR, gue bakal remake seperti Trilogy Jadi, kita bakal pasang mode ya gitu ya, biasa kita, nanti kita pasangin mode yang hirip dengan Trilogy guys, wah keren banget asli guys ya Dan ini tentunya low NPC guys ya, dan tergantung juga dari spek kalian ya guys ya Karena ada beberapa file opsional yang gak bisa dipakai untuk low NPC guys ya Dan disini sangat-sangat enteng banget menurut gue ya, ini menurut gue guys, karena kalau menurut kalian gue gak tau ya, kalian bisa coba sendiri nanti kalau misalnya videonya ditonton sampai selesai guys ya Jadi disini depan kalian kalian bisa lihat sendiri ada folder namanya GTSR Remake Trilogy by OG guys ya Disini gue kumpulin seberapa folder ya, kalau gak salah ada 5 mode yang gue kumpulin dari apa aja, jadi mode apa aja gue kumpulin ya Jadi ini bukan mode sembarang guys, jadi kayak ada mode buat jalan buat ini, jadi bener-bener kayak HD ya, HD universe ya Kan kalau GTSR universe ini kan setahu gue dia 3D universe ya, jadi bener-bener nanti MIP kayak HD universe ya, HD universe tuh kayak GT4, GT5 ya Dan lain-lainnya guys ya, dari sini gue bakal bikin MIP seperti itu guys ya, tapi tentunya ini bakal support loh untuk kalian ya guys ya Kalau kalian usahakan kalian paham juga tentang spek kalian, jangan kalian paksakan kalau misalnya kalian sangat-sangat RAMnya Misalnya di bawah 2GB itu kalian paksain buat masang mode-mode yang mufat tuh gue samanyain jangan guys, karena kalian tau kondisi PC kalian Kalian harus sayangin juga guys, panjang ya Oke, jadi disini kalian kalau misalnya habis download ya, ada linknya di deskripsi gue kasih mediafire juga Jadi kalau misalnya kalian udah download, itu akan berbentuk-bentuk ini ya zip ya, masih dalam compress gitu Jadi kalian harus ekstrak dulu guys, ekstrak dimana aja bebas deh, nanti kalau misalnya udah di ekstrak itu tampilannya bakal kayak gini guys ya Gita istilahnya Remake Trilogy by OG guys ya Tuh kalian lihat sendiri itu foldernya ada banyak banget di dalam ya Kalau itu ada juga note-nya gue bilang jangan asal download kalau nggak nonton full videonya guys ya Oke, jadi tanpa banyak bahasa bahasi, kalau misalnya kalian udah ekstrak, kalian bakal muncul seperti ini foldernya, oke Kalau misalnya udah muncul seperti ini, kalian tinggal buka aja Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, gue udah ngasih 5 folder aja dengan mode yang berbeda ya Yang pertama itu adalah mode HQ realistik, yang kedua multi realistik, yang ketiga realistik anime opsional ya Yang keempat itu skybox, yang kelima adalah kolom modnya guys ya Di sini kita nggak pakai ENB karena kita kontennya itu konten-konten yang ramah untuk low end guys ya Kecuali kalau misalnya kita kontennya khusus yang medium PC atau high PC Tentu saja gue kasih buat yang ENB guys ya, karena ini emang spek gue juga bisa dibilang low Jadi makanya kita kontennya ramah-ramah aja guys ya Oke, jadi yang ketiga kenapa mau kasih opsional Padahal anime itu kan bagus bang, kenapa opsional bang Karena kalau anime itu kan kita temanya Trilogy guys ya Jadi kita ngemod gitu ya, biasa jadi Trilogy, mirip Trilogy Karena setau gue kalau di Trilogy itu anime itu GTA-nya, CJ-nya itu dan lain-lain itu tetap sama guys Kayak GTA biasa, jadi menurut gue kalau misalnya Trilogy ada anime itu kayaknya nggak ada deh Jadi untuk ini anime itu kalian opsional aja ya, terserah kalian mau pakai atau nggak Tapi gue saranin ya buat kalian yang nggak suka bawaan-bawaan itu kalian pakai aja Tapi menurut gue ya pakai aja sih, buat kalian yang suka cuci mata gitu Tapi kalau kalian yang nggak mau berhatiin GTA ya, tapi terserah kalian Tapi menurut gue kalian pakai aja ya, biar makin bagus GTA-nya makin HD lagi guys ya Jadi ini jangan di skip-skip guys ya, kalau kalian nggak mau crash atau masalah apapun Kalian tonton aja sampai selesai, sampai bener-bener GTA-nya kalian bisa lancar Kalau misalnya GTA kalian nggak crash, kalian bisa komen di bawah, nanti gue bisa bantu ya Atau nggak kalian kasih tau spek kalian, bilang bang misalnya spek gue ini bang 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 Cukup nggak bang buat memakai mode ini Kalian kasih tau aja di komen guys, nanti gue bakal kasih tau itu cukup atau nggak, oke? Oke, jadi yang pertama itu adalah HQ Realistic Works ya Jadi untuk cara pakai area-nya tuh gampang banget ya Kayak video-video gue sebelumnya kalian pernah nonton nggak sih? Kalau nggak pernah nonton, berarti ya lebih parah banget Oke, jadi pertama HQ Realistic Works ini cumannya gampang banget Kalian tinggal buka aja folder-nya Nanti bakal ada folder yang namanya modloader ya Kalau kalian disini yang udah pernah nonton channel gue, kalian pasti tau ini harus diapain ya Kalian tinggal klik aja modloader-nya, kalian bisa cut atau copy ya Kalau gue copy aja, kalau misalnya ada folder yang gue taruh nanti misalnya gue cut, terus hilang Ini kan ada backup-an yang ini guys ya, jadi slow aja kita Oke, jadi kalian bisa tutup copy ya Kalian bisa copy, kalian bisa klik kontrol C atau klik kanan terus copy ya guys ya Tapi gue mau pakai cara yang gampang aja, jadi kita klik modloader, terus kita kontrol C ya Sampai pasteur-nya ini udah muncul guys ya Nah, kalau udah, kalian taruh ini gts-anandres kalian Gts-anandres lalu ke folder modloader ya Disini ya, jadi kita nggak usah masuk modloader lagi guys, karena modloader udah ada Jadi kita pasteur-kan disini aja guys ya Kalian klik pasteur atau kalian klik kanan terus pasteur guys Nah, karena disini kalau misalnya muncul kayak begini, kalian continue aja ya Tidak usah, tinggal setakut apa-apa, lebih senang sama gue guys ya Tapi kalau misalnya nggak ada muncul ini, nggak apa-apa Kalian tinggal, pasti bakal ke generasi sendiri bro Oke, kalian tinggal continue Nah, disini lagi persennya lagi complete ya Oke, kita tunggu sampai selesai Oke, jadi foldernya udah kepasang modnya guys ya Mod jalan, ini mod jalan ya Kalian tau video-video gue sebelumnya gue pernah masang mod Ini sama sih, sebenarnya modnya ya Oke, kita lanjut yang step 2 guys Yang kedua tuh adalah multi realistic tools guys ya Jadi disini tuh adalah mod yang paling penting banget buat kalian pake Jadi mod ini tuh ada banyak banget ya Nih, kita buka ya guys ya Jadi isinya tuh ada ini guys ya Ini semua ya Ini ada Cleo, isinya banyak Yang kita bahas tuh dari atas sini aja guys ya, sampai bawah sini guys Nah, jadi gue kakalas tau nih Ini modnya tuh penting banget buat kalian pake Apalagi kalian yang low-end, ultra low-end Gue sebelumnya pake ya Supaya kalian kalo masang modnya itu Bener-bener Rasanya kayak enteng Dan rasanya tuh kayak Gitu ya Kalian tuh makin Ini makin maligus gitu Jadi yang pertama tuh 60 fps CS ya Gue gak tau nih ngarah tau nggak Tapi di gue tuh rasanya lumayan ya Lumayan terasa Jadi kayak Membantu supaya fps kita bisa stabil ke 60 gitu ya Terus yang kedua ada fix black road sih ya Aduh ini panjang banget tau gue jelasin Pokoknya folder-foldernya itu penting banget Vivalnya Pokoknya kalian harus pake wajib ya Wajib banget Buat kalian apapun itu Tapi kalo misalnya kalian yang speknya high tapi gak mau pake terserah Tapi kalo yang ultra low-end atau misalnya low-end kentang-kentang kayak gita guys Kalau kamu kentang visi Kalian gue saranin pake Vival ini guys ya Yang belakangnya AC CS ini gitu ya guys ya Dan ini juga foldernya jangan lupa dipasang ya Oke Wajib banget Nah Jadi caranya gimana masangnya bang Gampang Kalian tinggal select semuanya Ditarik sampe ke atas Ya Lalu kalian tinggal copy aja guys ya Nah Tapi sini nih Bukas robot kalian ya guys ya Kalian harus di copy guys Dengan di cut Kalo di cut nanti hilang Cuma guys Gakikan sampe gitu Jadi kalian tinggal control A Select A Semua Lalu kalian copy Lalu kalian pastikan di GTS Sekarang langsung guys ya Nah Kayak begini Nah Karena gue udah ada Jadi gue gak perlu lagi guys ya Tapi kalo misalkan muncul ini Kalian tinggal replace aja Karena gue udah replace ini Berapa kali Udah empat kali Jadi gue gak perlu Kali-kali takutnya ada kesalahan Yang buat gue gak bisa main GTA lagi guys ya Oke Kalo kalian muncul ini Kalian replace aja Kalo misalnya kalian gak muncul ini Terus ada muncul continue Ya kalian tinggal continue Terus bakal replace lagi Ini aman kok Biasanya aman Gak ada virus virusnya Oke Oke Lalu yang ketiga itu Ada realistic anime Nah Ini yang seperti gue bilang sebelumnya Ini opsional banget buat kalian Tapi gue saranin Kalo misalnya kalian pengen GTA nya Kayak GTA yang HD itu Gue saranin pake yang ini guys ya Realistic anime guys ya Caranya gampang banget masanya Kalian tinggal masuk aja Untuk kalian yang gak mau ngeliat Dan kalian gak minat pake mod ini Kalian bisa skip aja Ke menit keberapa Nanti gue bakal taruh di deskripsi Dengan teks di bawahnya guys ya Oke Jadi yang ketiga ini adalah Realistic anime ya Cara gampang masanya Gampang banget Disini gue kasih credit Siapa aja Ya Gue gak kasih tutorialnya Disini tulisan gak Gue kasih Supaya kalian bisa tahu Nonton video gue sampe akhir gitu guys ya Realistic animation Jadi sebenernya ini Mode anime jadi GTA 4 guys ya Dan menurut gue Ini keren banget Wajib kalian gunakan Kalo kalian pengen pake mode anime ya Kalian kalo bisa cari mode anime Apapun di internet sana Yang paling gue saranin Ini guys ya Realistic if animation Ya oke Cara masanya gampang banget Kalian tinggal copy aja Kalian copy Atau kalian cut ya Kalian copy aja disini ya Biar kalian tahu Copy Lalu folder gtsandreas Kalian masuk ke directory gtsandreas kalian Lalu kalian ke folder mode loader Lalu kalian paste kan disini guys ya Disini gue gak perlu masang Karena gue sebelumnya udah masang ya Tapi gue gak di mode loader Gue masih langsung ke anime ini aja Jadi gue gak perlu lagi nge-paste ya Buat kalian yang pengen masang Kalian tinggal ke mode loader aja Lalu kalian paste ini disini guys ya Tekan disini guys ya Gue udah ada jadi gue gak perlu lagi Tokode tabrakan guys ya Oke lalu yang keempat itu ada skybox Nah siapa sih gak kenal skybox ya guys ya Ini adalah mode langit guys ya Buat kalian yang suka cuci matang Pemandangan-pemandangan indah Atau misalnya kalian pemain roleplay Atau pemain single player yang suka Betualang ke atas gunung jalan-jalan Sambil dengan musik-musik radio GTA Gue saranin kalian pake ini guys Dijamin ya Kalau GTA biasa bawaan itu setau gue Langitnya cuma biru doang Atau misalnya lagi malem Bintangnya cuma dikit doang Ya kan Jadi gue saranin buat kalian tuh Pake skybox guys ya Ini mode langit Yang paling gue rekomendasi buat kalian Karena juga mode langit juga ada Saingannya skybox ya Tapi gue gak mau nyebutin Jadi kalian gue saranin pakein aja Saya pakeinnya gampang banget ya guys ya Disini kalo dalamnya tuh cuma gini doang Cleo dan skybox ya Cara pakeinnya gampang banget Kalian tinggal copy ya guys ya Copy, copy lagi Kita mainnya kopas-kopas guys ya Karena emang itu cara masang ke GTA nya Copy Lalu ke folder gta-series kalian Lalu kalian ke folder mode loader guys Kalo misalnya udah ke folder mode loader Kalian tinggal paste aja disini guys ya Kalian paste Disini btw gue belum pasang ya Gue pengen coba pasang aja Supaya gue pengen liat juga nanti ke in-game nya guys ya Pastekan aja disini guys Oke Ini skybox udah kepasang di folder mode loader Pokoknya kalian pasang di mode loader ya Jangan kalian pasang di load luarnya sini Itu gak bakal work sama sekali guys ya Oke Yang terakhir guys ya Ini yang kelima yang terakhir ya Caranya emang gampang-gampang guys ya Jadi yang terakhir itu adalah color mode-nya guys ya Jadi disini gue saranin banget buat kalian ya Kalo misalnya gak ada color mode itu Ya gimana ya Kayak gtb biasa gitu Kurang gitu kan Nah Ini color mode yang sebelumnya kita pake ya Yang di video sebelumnya itu Yang top 5 color mode itu Nah disini gue pake Karena menurut gue Ini bener-bener dryness nya tuh luar biasa Minta ampun Keren parah guys ya Jadi gue sampe pake vanilla color mode ini ya Car pemasangannya Gampang guys Sekarang tinggal buka aja Lalu disini ada 3 file ya Ini gampang banget car pemasangnya Kayaknya di video sebelumnya gue udah pernah pasang Gampang tinggal copy aja Lalu kalian ke gtsandries Lalu kalian paste kan disini guys Dan disini kan tinggal paste aja disini guys Kalian kalo udah kan tinggal continue ya Jadi disini gue udah ada color mode-nya Jadi gue gak perlu lagi masang guys ya Karena ya gitu ya Alasan sebelumnya Karena gue gak mau ada terjadinya crash guys ya Kalo udah Kalian tinggal paste aja disini guys ya Nah ya guys ya Sorry ya gue agak kelupaan Jadi disini gue lupa masang mode bagian reflection-nya guys ya Jadi disini kalian nanti tinggal buka panel call mode lagi yang tadi Lalu disini ada baru ya Reflection optional yang baru gue tambahin tadi Jadi disini gue pelupaan tadi ya guys ya Oke jadi ini reflection itu adalah mode yang kayak ada bayangan di kendaraan ya gitu ya Jadi kayak mantul gitu bayangan shadow cermin gitu lah ya Dan disini optional ya Karena buat yang RAM 2 kebawah gue saranin jangan ya Karena gue gak yakin fisikanya yang kuat guys ya Disini gue saranin RAM 42 keatas Cukup ya ya buat main Makin mode ini guys ya Oke tanpa banyak bahasa basi Kita langsung aja masang Kalian tinggal buka foldernya Lalu disini ada 2 file itu D3D9.dll dan yang terakhir ada Enb service.ini Nah jadi Enb ya Sebenernya bukan Sebenernya itu adalah Kayak copotan dari Enb Sebenernya ini bukan Ini sebenernya adalah file Enb Cuma gue copot-copot ini nih guys Jadi cuma reflection-nya aja ya guys Kalian bisa lihat sendiri nih Cuma reflection-nya aja Jadi kayak shadow gue matiin untuk 0 Def-DS Ini semua belum occlusion Cuma reflection doang Jadi disini tuh gak bahaya banget Buat kalian yang Yang gak kuat Enb Jadi ini cuma yang gue nyalain Cuma Ininya doang reflection-nya guys ya Jadi slow aja Ini kuat loh guys ya Oke Jadi cara pasangnya tuh Tinggal 2 file ini Tinggal di copy Lalu kalian ke folder GTSN Andres kalian Lalu kalian pasteurkan disini guys Nah Tinggal continue Lalu bakal otomatis terpasang guys ya Ini Nah ini dia guys ya Oke Gitu banget gampang-gampang guys ya Langsung aja kita ke Preview-nya guys Siu Oke guys Jadi disini kita masuk ke In-game-nya guys ya Jadi disini seperti yang kalian lihat di belakangnya Itu tuh gue udah pasang Dari semua mode yang tadi kita omongin Gue udah pasang semua guys Nah jadi disini gue kebetulan banget Gue udah masuk ke game-nya Dan disini kita bakal lihat ya Dan BTW disini gue tambahin sedikit mode air ya guys ya Mungkin agak Mungkin buat kalian yang PC-nya low gak Gue gak saranin pake ini ya Nanti gue bakal cantumin di pin comment Gimana cara Make mode air ini guys Jadi kayak keliatan bening gitu tuh Hehehe Sebenernya gue ambil dari kecepotan ENB guys Cuma ya gimana ya Biar lebih keren aja gitu guys Jadi yang gue bilang kenapa Miwepnya Trilogy Nah jadi tuh Yang gue bilang Miwep itu Karena adalah Mode Reflection dari kendaraan guys nih ya Gue bakal contohin guys Apa yang bikin dia bekal Miwepnya Trilogy nih Kayak gini gitu ya Jadi kalau misalnya kita ngambil kendaraan Entah itu misalnya buket ya Nah ini bakal kayak begini guys Ini agak berat dikit ya Karena gue masang mode air Gue coba menjauh dulu guys Nah oke jadi disini ya guys ya Yang gue bilang tadi sebelumnya Kalau kita tuh mode kendaraannya bakal lebih kayak ada Efek bayangan gitu ya Efek kayak pantulan cahaya gitu lah ya guys ya Istilahnya Kalau bahasa Inggrisnya dibilangnya Reflection guys ya Jadi seperti ini guys ya tuh Kalian bisa lihat sendiri gak sih itu Kayaknya misalnya gak sih itu Nah Ya gitu guys Itu yang paling gue suka dari mode yang ini guys Cuma disini agak berat buat kalian yang Fisinya low end Tidak sangat ya lumayan tidak ramah gitu guys ya Tapi gue saranin Kalau misalnya Sebelumnya udah gue bilang tuh Reflection mode itu Kalian gak usah pakai tuh opsional Jadi itu bakal hasilnya kayak begini guys ya Dan ini juga gue masak mode skybox ya Tapi kalau sih entah kenapa gak kelihatan Nah kayak gitu guys Nah jadi bakal kayak begitu guys contohnya guys Kalian bisa lihat ke atas tuh Ada matahari juga dan lanit Ini sebenarnya skybox guys ya Jadi jangan heran Kalau misalnya kelihatannya universal banget guys Dan gue juga masuk mode jalannya guys Kalian bisa lihat sendiri tuh Jadi jalanannya itu bener-bener gak kayak yang seperti default ya Gue bakal bandingin ya guys ya Coba misalnya mode jalannya tuh gue matiin guys ya Kalian matiin juga Kalau ini aja nih Gue ke struktur mode matiin ya Kalian ke option Lalu ke board configuration Lalu ke modification Lalu kalian ke mode jalannya Kalian pasang ya Kalian di mode loader Kalian namanya alpha Kalian pencet Kalau gue namanya hqroach Lalu kalian pencet Lalu enable nya kalian matiin guys Kalian off in Atau alias di disable guys ya Nah kalau udah kita back Nah buat hal berubah guys Jadi kayak gini guys Kalian kalau default nya kayak gini kan Bawaan dari GTA nya kan Jalanannya kayak gini Terus misalnya kita nyalain itu Dia bakal kayak begini lagi guys ya Hmm gitu Jadi kayak begini ya Sengaja sebenernya gue masang mode ini Supaya lebih sesuai dengan konten ya Supaya lebih kayak Ke edge di universe gitu guys ya Oke jadi mungkin ini aja kali ya guys ya Dan untuk yang lain-lain gak ada sih Coba perubahan dari color mode Jalan mode road nya Dan Bagian langit dan The reflection itu guys ya Mungkin gak ada lagi Dan sama air guys ya Air tuh juga sebenernya Gue kasih opsional aja Buat kalian yang pengen Make ya Tapi walaupun kental Tapi terserah kalian Maksa atau enggak Terserah kalian Tapi gue sediain nanti di pin komen Gue bakal tau Caranya gimana guys ya Oke mungkin Sampai sini aja pada video kali ini ya guys ya Mungkin ya agak sedikit pengen like Tapi menurut gue Ini mode yang bikin Kalian bener-bener GTA nya Berubah gitu guys ya Jadi buat kalian yang pengen Ngerasain GTA Trilogy Atau misalnya Kalian pengen ngerasain Gimana sih GTA yang HD Unix Ki GTA 4 GTA 5 Gue saran yang kalian Make mode ini ya guys ya Dijamin GTA kalian Yang awalannya polosan Jadi kayak begini guys tuh Kayak misalnya di belakang gue tuh ya Airnya tuh bener-bener jernih banget Layaknya real life ya guys ya Airnya bener-bener ombaknya tuh nyata Dan kayak bening banget gitu Airnya Sampai keliatan bawahnya tuh Kalian bisa lihat ya Ya Oke mungkin nyapasinya pada video kali ini ya guys ya Bojo-bojo Saya agak kesalahan kalian See you in the next video ya Kalau misalnya kalian ada mode-mode penting Pengen kalian request kan Tinggal taruh di komen aja Biar nanti gue bahas Di video selanjutnya Oke jangan lupa follow instagram gue After real just Dan juga juga subscribe Like and share ya guys ya Dan juga jawabannya Jangan lupa nyalain notifikasinya Dan gue native banget buat kalian Pengen masuk mode ini Kalau misalnya kalian Bener-bener gak mau kena crash Atau apa-apa Kalian backup dulu GTA nya guys ya Ini not buat kalian semua guys ya Oke So gojo-gooji See you in the next content And Happy nice day Goodbye bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax